Halo teman-teman, saya Jody, Jossi18 dan seperti yang bisa dilihat dari thumbnail, judul, dan lain-lain saya bernafas dulu ya saya akan kembali lagi di The Evil Within yang pertama di part keberapapun itulah kalian mau sebut berapa saja terserah kalian oke lah daripada baik basi-basi-basi-basi kita langsung saja lanjutkan ya oke terakhir itu saya dari sini ya eh bukan oh dari sini ya dari sini dari sini lalu berarti kita langsung saja ya terus dan banyak botol yang berserahkan oh hey dia sudah baik-baik apa yang dia lakukan? kalau tidak salah itu rumah sakit kan ya kalau tidak salah itu rumah sakit kan ya? oke masih aman ya kita maju saja kalau begitu maju terus maju terus pantam mundur oke les oh bukan rumah sakit saya kira rumah sakit itu dia tidak lalu lalu Leslie tidak hari ini kamu akan melindungi saya ya itu kerjaan saya baik-baik baik-baik ketika saya pulang mereka akan terkejut naik hendak ini bukan salahmu saya maaf berhenti berhenti kau tidak mengerti kau tidak tahu apa yang dia akan menjadi Tidak datang. Aku tahu. Aku sudah melihatnya. Apa? Kau tidak memahami apa yang Ruvik lalu. Oh, Joe. Jadi, beritahu aku. Apa dia lalu? Jodoh selalu datang keadaan yang... Apa ya? Yang sudah tahu. Tiba-tiba. Jangan patrooniku. Aku memiliki pemerintah. Aku tidak bisa biarkan dia memiliki anak ini. Leslie adalah satu-satunya yang dia bisa... Oh, oh, oh. Gila, karena... Karen orang saja. Kalau dia cari... Wah, Joe. Go, Joe. Dammit. Tidak. Tidak. Karena kan pernah satu pemikiran. Sama si Ruvik. Gede. Jadi di sini mungkin mungkin. Kemana lagi nih. Oh, chapter 13. Clear. Oke, kita siap game guys ya. Casualty is clear Dan sudah masuk di chapter 14 ya Dan guys Oke lah guys ya Sampai sini saja dulu ya Untuk part ini sangat pendek Maafin saya Saya ceritakan sedikit dulu kenapa pendek Karena Jadi yang part sebelumnya itu Pas saya mau sudahi Saya baru ingat Ternyata saya lupa save Maksudnya saya belum save Jadi ternyata padahal kalau maju sedikit Sudah clear chapter 13 nya Jadi saya pikir daripada saya Tiba-tiba nanti malah ngulang Dari chapter 13 awal Itu ya oke lah kalau begitu saya rekam aja lah deh Chapter 13 ini di part yang tadi Ternyata cuman cutscene Jadi oke maaf ya guys Kalau untuk Berapa mani toang ini Untuk chapter ini sangat pendek maaf ya Tapi Sesi ini sudah chapter 14 kan Ulterior motive Ini sudah chapter 14 Memudahkan setelah chapter ini Selanjutnya Lawan boss terakhir Terus tamat Dan oh iya Jangan lupa sama yang part sebelumnya Saya pernah bilang itu Bahwa gimana menurut kalian Kalau misal Ever Within ini tamat Kalian mau saya lanjut Ever Within 2 Atau kah main game lain Saya sih sempat ada pemikiran Bahwa mungkin saya mau coba Life is Strange 2 Mungkin Tapi gak tau juga Tapi maksudnya komen lah gitu Kalian maunya gimana Tapi dan iya Ada yang komen bahwa bilang Jangan lupa untuk game-game ya Lagi viral Contoh game-game apa Blah-blah-blah Nah itu tetap akan ada Pasti tetap akan ada Dan mungkin ya Mungkin saya usahakan juga Kalau bisa Saya upload setiap hari Oke Dan oke Sudah baik sekali Basis-basisnya Sampai saya sesak nafas Dan Oke Terima kasih Jangan lupa nonton Sampai habis Jangan lupa 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 kata ini Like, subscribe, komen, bagikan Dan yang terakhir Bunyikan lonceng Oke Darah Sampai jumpa 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 Terima kasih.